Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai perubahan kememilikan di bagian keempat sini saya akan membahas mengenai dimdisposal dan treasury stock dimdisposal disini adalah hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual lagi sahamnya ke pihak luar dan si induk tidak memanfaatkan primitive rightnya ketika anak perusahaan menerbitkan sahamnya artinya disini pada saat S dia menerbitkan saham baru lagi P tidak mengambil bagian atas primitive rightnya tidak mengambil hak membeli terlebih dahulu untuk mempertahankan memilikinya akibat jumlah lembar saham yang dijual atau saham baru S yang dijual itu dalam jumlah yang signifikan dan P tidak mempertahankan atau tidak melakukan pembelian maka ada kemungkinan bahwa kontrol yang diperoleh oleh P itu akan hilang sebagai contoh seperti ini P memiliki 600 sebentar saya P memiliki 600 ribu lembar disini dari 1 juta lembar artinya dia memiliki 60% nilai tercatatkan aset S 120 ribu goodwill nya 15 ribu S menerbitkan 500 ribu lembar saham kepada investor baru senilai 80 ribu atau sepertiga pembelikan akibatnya pembelikan P sekarang menjadi 6 per 15 sama dengan 40% jadi kalau kita lihat disini awalnya dia memiliki 60% yang berasal dari 600 ribu dibagi dengan 1 juta lembar ini yang dimiliki P ini yang lama ya pembelikan yang lama kemudian karena ada penerbitan baru disini menerbitkan 500 lembar saham disini menambah S menambah 500 ribu lembar akibatkan menjadi 600 ribu dibagi dengan 1 juta 500 atau menjadi 40% ya menjadi 40% dan disini kontrolnya hilang akibat kontrolnya hilang maka nanti akan ada gain atau loss jadi kembali ke awal ya bahwa perubahan kememilikan apabila perusahaan P yang menggang kendali kemudian adanya tersebuah transaksi yang mengakibatkan hilangnya kendali maka akan mencatat gain atau loss kalau hanya perubahan persentase saja tanpa menghilangkan gain atau loss akan diakui ke dalam bid in capital atau di additional contribution equity jadi disini kita akan mencatat gain atau lossnya bagaimana perhitungannya kita lihat disini kememilikan P di setelah menarikan saham adalah Rp90.000 oke kepemilikan sebelumnya itu Rp87.000 dari mana 40% ya 40% disini dikalikan dengan Rp120.000 kita lihat disini nilai net aset tercatat Rp120.000 goodwill Rp15.000 oke dan S menerbitkan lagi Rp500.000 artinya disini ini net asetnya ditambah dengan penerbitan baru Rp220.000 dan goodwill nya yang dulunya Rp60.000 sekarang menjadi Rp40.000 oke berarti disini goodwill nya Rp40.000 per Rp60.000 dikalikan Rp15.000 ketemu Rp90.000 dan yang berikutnya kepemilikan PDS sebelum S menerbitkan saham disini 60% dikalikan Rp120.000 ditambah dengan goodwill Rp15.000 oke jadi disini 60% dikalikan Rp120.000 ya Rp72.000 ditambah Rp15.000 Rp87.000 sehingga ada labadim disposal itu sebesar Rp3.000 segerisnya kalau mencatat nilai investasinya bertambah walaupun hilang kendali ya hilang kendali namun ada kenaikan nilai investasi sebesar Rp3.000 dan gain on disposal investment sebesar Rp3.000 yang nanti disini akan dicatatat dalam laporan laba rugi disini dicatat di dalam laporan laba rugi inilah transakit dimedisposal kemudian yang berikutnya adalah yang mengakibatkan perubahan kepemilikan adalah adanya pembelian kembali saham yang berdar oleh anak perusahaan perolehan saham treasury dari NC oleh anak perusahaan akan menyebabkan penurunan ekuitas anak dan penurunan saham anak yang berdar bila perolehan saham treasury tersebut dilakukan pada nilai tercatatnya book value maka tidak ada perubahan dalam bagian induk atas ekuitas anak meskipun persentase kemengingkiannya akan mengalami kenaikan bila perolehan saham treasury dilakukan pada nilai di atas atau di bawah tercatatnya maka akan mengalami penurunan atau kenaikan dan persentase kemengingkian induknya hal ini akan membuat jurnal penyesuaian atas akun investasinya jadi pada saat book value persernya itu sama dengan nilai pembelian kembali atau nilai treasury stock maka tidak akan ada perubahan nilai investasi tidak ada kenaikan atau penurunan investment in S sedangkan kalau misalnya dijual di atas atau di bawah book value perser maka nanti akan mengibatkan kenaikan atau penurunan nilai investment in S dalam transaksi saham treasury disini biasanya akan mengakibatkan naiknya persentase kepemilikan seperti ini misalnya tadi perusahaan memiliki 600.000 kemudian S ada 1.200.000 lembar atau memiliki 50% disini dianggap dia memegang kontrol disini kemudian S membeli kembali membeli kembali dari NCI itu 200.000 artinya saham yang berdar itu menjadi 600.000 dibagi dengan 1.000.000 jadi 60% disini ada kenaikan persentase dari 50 menjadi 60 namun apakah nanti nilai investasinya itu berubah tadi syaratnya apabila nilai pembelian kembali itu di atas atau di bawah book value per sharenya maka akan ada kemaikan penurunan nilai investment in S kalau misalnya sama dengan book value per share maka tidak akan ada perubahan nilai investment in S kita lihat disini contohnya 3 1 Desember 2010 S yang sahamnya dimiliki 80% oleh P memiliki 10.000 lembar pada 1 Januari 2011 S memiliki sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI bagaimana pengaruhnya kita lihat disini capital stocknya sebelum pembelian disini 200.000 kemudian S membeli kembali itu dengan harga 20 kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini maka book value per share itu berarti 200.000 nilai ekuitasnya dibagi dengan nilai yang biasanya adalah sebesar 10.000 berarti nilainya adalah 20 per lembar yang A disini dibeli dengan harga yang sama yaitu 20 per share ini karena itu 200.000 dikurangi risk restocknya pada 20 dengan harga 20 dikalikan 400 disini 200 dikalikan 400 lembar dikalikan 20 ketemu 8.000 sehingga total equity 192 ribu persentase kepemilikannya berubah dari 4 per 5 dari 80% menjadi 5 per 6 kalau saya hitung 50 per 6 itu 83 ya 83 persen 83 3 persen disini dari 80 persen menjadi 83 persen ini ya berubah berubah ada kenaikan sehingga bagian peatas ekuitas S itu menjadi 5 per 6 dikalikan 192 ribu kalau kita hitung 5 per 6 5 dibagi 6 dikalikan 192 ketemunya 160 ribu ini setelah bagaimana yang sebelumnya 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 bagian peatas ekuitas ini 4 per 5 dikalikan dengan 200 ribu ketemunya 160 ribu artinya sama kan kemudian kita lihat apabila dibayar dengan harga lebih tinggi lebih tinggi maka nanti pengurangnya yaitu atau nilai traceristoknya itu akan semakin tinggi yaitu 30 dekalikan 400 ketemu 12 ribu sehingga total ekuitasnya 188 ribu kemudian kita kalikan dengan 5 per 6 ketemu 156 artinya disini ada penurunan investment in S dan sebaliknya pada saat dia dibeli dengan harga di bawah book value persenya nilainya menjadi 161 667 atau kenaikan treasury kenaikan investment in S perubahan atau kenaikan penurunan nilai investment disini tanpa menghilangkan kendali maka akan mengaruhi paid in capital atau additional contribution maka disini kita akan mengetahat yang pertama additional paid in capital disini ada penurunan disini pada investment in S sebesar 3333 sedangkan kalau yang di sebelah kanan pada saat dia dibeli di bawah harga book value per share maka jurnalnya akan menjadi investment in S pada additional paid in capital sebesar 1667 oke demikian pembahasan di bagian keempat mengenai perubahan kepemilikan saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh